Klaster Lapis Hills di Citralang Megah Batam siap terima ke konsumen akhir tahun 2023. Warta Kepri, Ko, Aibi, Batam, Citralang Megah Batam yang berdiri di atas lahan seluas 14 hektare hadir dengan beberapa klaster sekaligus, yaitu Royal Hills, Luxe Hills, Lapis Hills, hingga Osaka Hills. Klaster Lapis Hills yang telah terjual habis siap diserah terimakan kepada Custamer pada akhir tahun 2023 ini. Kesuksesan penjualan unit Lapis Hills ini mendorong dibukanya kembali klaster-klaster baru di Citralang Megah Batam untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota Batam. Terkait hal itu, Sales and Marketing Department Head, Robby Juan Pilibert A. menyampaikan bahwa akan melakukan serah terima unit klaster Lapis Hills dan memperkenalkan unit klaster Osaka Hills atau hunian bergaya Jepang. Apa yang kita janjikan kepada Custamer tahun ini akan kita berikan. Awal bulan Juli 2021 saat kita launching Lapis Hills I, 2, dan on progress sesuai skedule untuk serah terima tahun 2023, terangnya, Rabu, 15 Maret 2023. Setelah serah terima kita juga membuka klaster yang baru, yaitu hunian model Jepang, tematik. Interior dan bahkan lanskapenya juga seperti di Jepang, jelasnya lagi di Gueshouse Citralang Megah Batam, Batam Center, Batam Kota, Batam. Sambungnya, Citralang Megah Batam yang tergabung dalam Ciputra Group mengusung konsep lakseri sehingga membuatnya berhasil menjadi perumahan pertama yang berstandar internasional di Batam. Proyek kita selain di Indonesia juga ada di negara Vietnam dan Cina. Saat ini untuk unit klaster Royal Hills, Luxe Hills sudah sekitar 40-an hunian ditempati. Sedangkan unit klaster Lapis Hills sebanyak 190 unit hunian on progress pembangunan, jelasnya. Berikutnya nuansa Taman Jepang, Osaka Hills ada sekitar 95 unit, tipe lebar 7 dan lebar 8, hunian 2 lantai ini, sudah laku belasan unit di harga Rp 1,1 miliar sampai Rp 1,5 miliar. Lanjutnya, untuk lahan proyek berada di dataran tinggi di wilayah Batam Center. Dan setiap hunian bagian belakang, terdapat tanah lebih sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, Osaka Hills ini dia tematik Jepanis. Jadi ini bisa dibilang rumah pertama di Batam yang punya ciri khas tematik bernuansa Jepang. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat tadi dari segi fasad, dari segi landscape, lighting, semua nuansanya lebih ke arah Jepang. Dan kita memang menyasar rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang memang punya selera tes yang tinggi gitu ya. Makanya kita punya harga juga bisa dikatakan cukup oke dengan value yang kita berikan. Untuk tahun ini berapa unit yang kita luncurkan? Untuk tahun ini Osaka Hills sendiri itu ada 95 unit yang kita luncurkan. Jadi secara bertahap diluncurkan dan saat ini sudah laku belasan unit ya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan gitu. Ada berapa tipe, Pak? Di Osaka Hills ini ada 2 tipe. Tipe pertama itu lebar 7, tipe kedua itu ada lebar 8. Jadi kalau lebar 7 sendiri dia itu luas tanahnya di 87 meter persegi ya. Luas bangunan di 70 meter. Sedangkan yang lebar 8 itu luas tanahnya itu ada di 8 x 15. Yang dimana luas bangunannya itu ada di angka 102 meter. Untuk harganya sendiri gimana? Harganya sangat-sangat terjangkau dengan pasat seindah ini dan free landscape nanti yang kita berikan ya. Dan segala promosi yang kita berikan seperti free BPHTB, AJB, BPN itu bisa didapat hanya dengan harga 1,1 M. Sampai 1,5 M. Jadi sangat-sangat terjangkau harganya. Untuk fasilitas setiap hunian terdapat fasilitas yang modern, nyaman dan tenang, dimana setiap hunian dilengkapi smart door lock, CCTV 360, view berputar penuh, carport, serta taman pribadi. Berikutnya layanan laundry, handyman, gardening, cleaning service. Selain itu, ada game center, kolam renang, children play go run hingga jogging track. Hunian seperti tinggal di apartemen, tutup sales and marketing department head. Kiriman Andi Pratama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.